Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, the elixir tanda sama dengan bukan hanya sebagai assign operator atau memasukkan nilai ke dalam variable. Apabila operan yang di sebelah kiri merupakan nilai, maka tanda sama dengan akan menjadi operator untuk mencocokkan pola atau pattern matching. Contohnya jika kita mencocokkan antara angka 1 dengan counter, maka dia akan cocok. Sebaliknya, jika kita mencocokkan angka yang lain selain angka 1, misalkan angka 2 dengan counter yang adalah angka 1, maka dia tidak akan cocok dan akan menjadi error, yaitu match error antara operan yang di sebelah kiri tidak cocok dengan operan yang di sebelah kanan. dan pattern matching ini atau pencocokan pola adalah salah satu fitur penting yang dipunyai oleh elixir. Bisa digunakan di berbagai hal, misalkan untuk destructuring sebuah struktur data, baik itu array ataupun tuple, kita bisa mendapatkan isi data dari sebuah struktur data, seperti groseri misalkan. dicocokkan terlebih dahulu apakah atom oke-nya sama, jika iya, maka dia akan mendapatkan list of makanan, seperti sirup, es batu, dan juga cincau, atau minuman ya dalam hal ini. Dan tentu saja groserinya mengandung list of minuman, yang sesuai dengan pola yang ada di sebelah kiri dan di sebelah kanan. kita juga bisa mendapatkan item-item yang ada di dalam groseri dengan mencocokkan pola, atau dengan kata lain destructuring dari listnya. Jadi misalkan item 0, item 1, dan item 2 tentu dia akan cocok dengan groseri, karena groseri memiliki 3 item. Destructuring seperti ini, kita juga bisa hanya mendapatkan salah satu item. Contohnya kita hanya ingin mendapatkan item yang ada di tengah, maka kita akan menambahkan underscore sebagai ignore atau variable yang diabaikan. namun apabila kita menambahkan item keempat untuk dicocokkan dengan groseri, maka tidak lagi menjadi cocok polanya, karena yang di sebelah kiri ada 4 item, groseri ada 3 item. Sehingga dia menjadi match error, hampir sama seperti yang kita lakukan di mencocokkan variable di atas. Kita juga bisa memotong list menjadi head dan tail, seperti yang sudah dicontohkan di episode sebelumnya. head akan selalu berisi item dengan index 0 dan tail adalah sisanya. Kita juga bisa menggunakan pencocokan pola di dalam sebuah fungsi. Contohnya disini kita akan membuat sebuah converter dari Celsius ke Fahrenheit ke Kelvin dan lain sebagainya. Kita buat dulu modulnya dengan nama converter dan kita buat sebuah fungsi namanya convert. Kita akan menambahkan parameter kita mau convert dari mana ke mana dan nilainya berapa. Dan untuk fungsi yang umum biasa kita gunakan, kita akan menggunakan kondisi atau if. Jika from-nya Celsius, maka dia akan convert ke Fahrenheit. di sini di sini kita akan melakukan konversi secara langsung jadi angka dikali 9 per 5 ditambah 32 untuk mendapatkan Fahrenheit dan sebaliknya jika from-nya Fahrenheit, maka convert Fahrenheit ke celsius. Number dikurang 32 dikali 5 per 9 untuk mencobanya kita menggunakan IEX saja IEX converter.ex dan kita jalankan converter.convert misalkan dari celsius ke Fahrenheit misalkan kita ingin convert celsius ke Fahrenheit dengan angka 36 maka akan menjadi 96,8 begitu juga sebaliknya jika kita ingin convert Fahrenheit ke celsius maka dia akan sebaliknya menjadi 36 beda lagi ceritanya jika kita menambahkan satu destinasi lagi yaitu misalkan Kelvin, kita harus melakukan convert tiga arah celsius ke Fahrenheit celsius ke Kelvin Fahrenheit ke celsius, Fahrenheit ke Kelvin dan juga Kelvin ke celsius dan Fahrenheit sehingga jika kita menambahkan Kelvin maka secara tidak langsung aplikasi kita atau kode kita menjadi jauh lebih kompleks karena kita butuh nested if contohnya seperti ini di elixir selain kita bisa mencocokkan pola seperti yang kita lakukan sebelumnya kita juga bisa mencocokkan pola di level fungsi yaitu di parameternya jadi fungsi itu di identifikasi bukan hanya berdasarkan namanya namun juga berdasarkan parameternya jadi kita bisa memiliki fungsi dengan nama yang sama akan tetapi dengan pola parameter yang berbeda contohnya disini saya ingin mencocokkan pola dengan parameter utama adalah celsius dan parameter kedua adalah Fahrenheit dan parameter ketiga adalah number maka ketika kita panggil dengan format yang sama seperti tadi dia akan langsung mengkalkulasi Fahrenheit dari celsius namun ketika saya memanggil fungsi yang kedua yaitu Fahrenheit ke celsius maka dia akan error karena fungsinya belum ada belum ada yang cocok untuk function clause-nya kita bisa bikin fungsi yang kedua yang kita balik jadi from-nya adalah Fahrenheit to-nya adalah celsius dengan perhitungan Fahrenheit ke celsius sekarang kita coba lagi kita compile ulang terlebih dahulu dan kita jalankan Fahrenheit ke celsius dan sudah berhasil dieksekusi dan supaya fungsi kita mengikuti perspektif yang ada di elixir kita bisa mengganti tipe data string celsius dan Fahrenheit ini menjadi atom sehingga dia bentuknya lebih konstan dan kemudian kita buat fungsi converter lagi untuk melakukan konversi dari celsius ke kelvin begitu juga sebaliknya dan juga Fahrenheit ke kelvin dan kelvin ke Fahrenheit kita coba terlebih dahulu dengan melakukan compile ulang dan kita coba jalankan convert dari celsius ke kelvin dan sudah berhasil di eksekusi berikutnya kita buat lagi sebaliknya yaitu kelvin ke celsius kembali kita coba dengan melakukan compile terlebih dahulu dan kita jalankan dari kelvin di konversi ke celsius dan sudah berhasil di konversi dan jika dilihat secara keseluruhan dibandingkan nested if atau if bersarang aplikasi atau kode kita jauh lebih sederhana dengan menggunakan pencocokan pola seperti ini dan kita bisa lanjutkan untuk melakukan konversi Fahrenheit ke kelvin dan sebaliknya dan pencocokan pola di elixir juga bisa digunakan lebih lanjut misalkan kita bisa saja membuat logika game atau logika apapun dengan menggunakan pencocokan pola seperti tadi contohnya kita bisa mencek apakah sudah ada pemenang dari game tic-tac-toe dengan menggunakan pencocokan pola seperti berikut kita gunakan dev module dan check winner misalkan atau checkboard untuk nama fungsinya dan kemudian kita cek apakah papannya sudah berisi pola-pola yang membuat X atau O menang dengan menggunakan case dan kita bisa menambahkan kondisi-kondisi di mana X menang ketika di atas di tengah atau di bawah dan lain sebagainya hanya dengan menggunakan pencocokan pola dengan memanfaatkan tuple kita bisa lanjutkan dengan ngecek apakah si O nya win atau draw atau game sedang dalam keadaan terus berjalan atau in progress hanya dengan menggunakan pencocokan pola itu dia tutorial singkat pencocokan pola atau pattern magic dari Sheer jika teman-teman menyukai format tutorial pendek seperti ini silahkan tulis di kolom komentar di bawah dan juga jika teman-teman memiliki topik yang ingin dibahas di tutorial singkat berikutnya tulis juga di kolom komentar sampai jumpa